Selamat siang, Ibu Deborah. Apa kabar? Sekarang udah tau wajahnya ya, jadi udah gak nebak-nebak lagi. Terima kasih, Nuh Masari. Sama-sama Ibu Deborah, saya yang terima kasih dan kami juga terima kasih. Oke, silahkan Ibu Deborah kesaksiannya. Saya mau kesaksian untuk pada tahun 2013 ya, saya kan di poni sakit kista, cancer kista kan. Saya suruh diangkat rahimnya, tapi Tuhan itu disitu saya diuji iman karena dokter. Kan saya gak nikah jadi gak pernah ke dokter kinekolog ya. Akhirnya saya ke dokter kinekolog, yang dokter laki-laki Maximus sama Eskandau. Saya di poni semuanya itu harus diangkat, akhirnya. Nah udah, saya berdoa ke Tuhan. Nah, dokter Maximus itu memberi saran ke, ada dokter lah, namanya dokter Anton ya. Saya suruh ini, langsung saya ke Kupang loh. Karena saya pengen gak dioperasi. Karena saya sempat lumpuh dua kali. Kenapa takut Bu Deborah? Maksudnya dioperasi tuh? Takut dioperasi? Udah, bukanlah gitu. Kan aku pernah bilang ke Tuhan, dari awal pertama gini, kok orang Kristen kalau sakit kok gak menang ya Tuhan? Aku pengen menang. Tapi aku pengen, maksudnya, menerima janji-janji Allah gitu. Nah itu, saya diproses itu. Iya, iya. Sampai lumpuh dua kali gitu. Kan saya pertama dapat tayu darah, soalnya ya. Terus otak kecil, laham gitu. Sembuh, menang. Betul. Tapi caranya beda-beda. Iya. Nah yang sister ini, walaupun saya dapat mujizat, saya sempat bimbang. Hmm. Saya hampir gak taat sama Tuhan loh. Membelok ke kanan, ke kiri loh. Hmm. Nah, saya berangkat jam tiga sore. Iya. Aku pengen naik sesuatu. Aku dibayarin sama adikku. Aku gak punya saudara, gak pernah kesana. Dan saya gak pernah biasanya rombongan. Ini sendirian. Aduh Tuhan bagaimana. Untung, katanya yang mau ngasih tempat ini. Waduh penuh. Adanya di pantai. Waduh. Aku takut ya karena perempuan takut. Iya, betul. Ada apa-apa gitu ya. Betul. Akhirnya saya berdoa ketemu ibu-ibu di pesawat itu yang orang apa, pengurus kooperasi di Kupang. Iya. Akhirnya saya dapat hotel murah 50 ribu. Hmm. Sehari adik, murah bisa. Iya, betul. Banyak itu. Itu yang berkat Tuhan semua lah. Terus, di samping itu, saya datang ke itu. Kok gak diperiksa, gak apa ya. Aku bilang gitu. Cuma minum air, ya. Nah, pikir saya kan tamu, ya. Saya minum air, ya udah. Gitu. Udah pulang. Pikirku, mau pulang dua hari. Dua hari mau pulang. Kan udah dong, udah ketemu, ya udah. Kayak gitu. Jadi, saya kasih SMS. Jangan jual iman. Jangan geser iman kamu. Apa sih maksudnya Tuhan? Kan aku ya maksudnya dengan mengenal Tuhan. Itu kan belum mendalam, ya. Iya. Terus, akhir-akhir. Udah. Saya datang lagi. Saya suruh. Tiap hari datang. Bahkan, disuruhnya, gak boleh. Sebulan lebih. Hmm. Kok kayak gini ya Tuhan? Terus Tuhan berbicara melalui roh kudus. Iya. Kalau kayak gitu, kamu bergantung pada manusia. Yerimiya 17 ayat 5. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Karena nanti akan jadi semak pelukar gitu. Iya. Tapi terus, Yerimiya 17 ayat 7. Diberikan adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Iya. Nah, ini aku. Terus salah Tuhan. Aku ke alternatif. Termasuk alternatif ya Tuhan. Aku bilang gitu. Aku pengen sembuh Tuhan. Aku bilang gitu. Iya. Aku takut gini, gini gitu. Terus akhirnya, saya ikutin selama seminggu. Hmm. Di sana. Ternyata cuma minum air sebanyaknya. Yang sudah didoain dia. Iya. Terus aku bilang, aku gak mau. Aku gak mau. Akhirnya, saya coba turutin. Tuhan kenapa sih Tuhan izinkan? Kok saya bisa pergi ke sini? Iya. Kok masuk ke sini gitu? Kan harusnya jangan dong. Bilang, Tuhan izinkan supaya tahu apa yang bertopeng seperti ini gitu. Hmm. Oh gitu ya Tuhan. Aku datang ke penduduk kupang. Habis nginjil juga gitu. Jadi. Masih aja tetap ya panggilan hatinya ya. Iya. Akhirnya udah ketemu itu. Seminggu saya pulang. Terus saya dimarahin. Kalau kamu pulang, kamu tanggung sendiri ya. Iya. Aku udah gak berkali. Aku udah dapet firman. Di berkatil orang yang berkali. Karena itu orang itu bilang, setiap ada keluhan kamu telpon aku. Setiap ini. Berarti mengandalkan manusia kan. Iya. Akhirnya aku bilang, udah aku. Tapi sorry loh ya. Hati sudah sampai Bandung. Kan saya ditelepon lagi. Kalau dia datang, suruh datang. Iya. Saya bilang, saya tetap mau ikut loh. Hati itu ngintip-ngintip gitu. Ke tempat dimana dia datang di Bandung gitu. Tapi Tuhan bilang, tidak. Harus putuskan. Putuskan gitu. Akhirnya saya putuskan. Nah, setelah itu saya berdoa. Minta firman ke Tuhan. Saya minta ampun. Karena hampir membelok ya. Iya. Terus Tuhan bilang, mendekatlah pada aku. Aku mendekat. Oh, kalau Tuhan mendekat, berarti Tuhan mau membereskan ya Tuhan. Itu aku sempat ke dokter nuklir segala kan. Karena kebingungan aku. Iya. Semuanya bilang begitu. Karena sempat lumpuh gitu. Nah, akhirnya saya bilang gitu. Oke, saya harus bagaimana Tuhan? Ya, kamu cari yang ada doa, pujian, penyembahan. Terus ada firman. Selalu ada memecahkan roti gitu. Iya. Akhirnya saya ikutin. Satu tahun persis. Hmm. Saya ke doa di. Waktu itu saya di BRI. Hmm. Saya datang. Ini. Karena saya bisa ngurus tanteku gitu. Iya. Waktunya. Benar loh. Satu tahun. Persis. Semua duduk, pujian, nyanyi, ya. Baca firman. Kita taat juga radio mesok. Kita dengerin. Sembuh total loh. Iya. Saya periksa. Kan saya tadi ini gak ngerti ada pastor Singapur. Hmm. Saya gak cerita gak apa. Kok dia bisa tau. Kamu sembuh. Iya. Benar sih sembuh gak gitu. Aku akhirnya bisa laboratorium. CA ini untuk 125-nya yang untuk rahim. Hmm. Sembuh loh. Iya. Dan saya mengucap syukur ke Tuhan. Benar. Itu kadang-kadang kita sakit pun diuji gitu loh. Hmm. Apakah kita lari ke Tuhan sungguh-sungguh. Atau ini. Gitu. Ini yang juga kulit juga sama loh. Iya. Yang kulit itu sempat saya mimisan. Kopinya tuli. Hmm. Sekarang mata kan. Hmm. Itu juga saya mau. Mau. Sorry gak taat. Hmm. Iya. Terus aku bilang gini. Oke. Saya harus bagaimana Tuhan. Nah. Saya karena kejar dapat firman. Janji Tuhan ada. Dapat. Kalau saya belum dapat janji Tuhan. Saya gak mau. Iya. Jadi saya dapat. Saya mantap. Hmm. Saya gak peduli. Walaupun sorry mata saya kurang jelas. Iya. Nah. Itulah kadang-kadang diuji. Hmm. Betul. Betul. Saya menggunakan. Terima kasih Tuhan. Sekarang saya menerima janji-janji Allah. Jadi. Mulai mata saya kan mulai jelas lagi. Jelas lagi gitu. Saya bilang. Firmanu ini akan terkenali. Saya bilang. Amin. Terima kasih Tuhan. Engkau mendidik aku. Mengajarin. Kadang-kadang saya gak taat. Tapi. Untung. Roh Kudus ngingetin. Hmm. Akhirnya ke jalur. Ke jalur Tuhan yang benar gitu. Iya. Iya. Saya bersyukurnya dengan Tuhan itu begitu. Terima kasih.